Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengakses Person for Skills Essential Test dari Pearson. Ini salah satu asesmen yang akan digunakan oleh GTK dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris atau PKGBI. Cara aksesnya bagaimana dan apa yang kita butuhkan untuk tes ini itu yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya mohon subscribe dulu channel ini dan like video ini, komentar untuk bertanya atau menanggapi dan silakan bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengakses email yang sudah terkirim dari Direkturat GTK Kemendikbud. Kita buka email. Email yang akun belajar ID ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, nanti kita akan temukan emailnya yaitu yang berasal dari Direkturat GTK undangan untuk mengikuti asesmen awal. Saya mendapatkan emailnya di sebelah sini, tanggal 6 Agustus. Kita buka. Nah, nanti isi emailnya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalamnya ada link untuk mengakses tes. Juga link untuk mengecek apakah sistem kita, komputer kita itu sesuai atau compatible dengan yang diinginkan oleh sistem versan tes itu. Nah, kita lihat di sini, di bawah. Anda diundang untuk mengikuti tes kecakapan Bahasa Inggris menggunakan standar CIFR, menggunakan version test sebagai asesmen awal pemetaan kemampuan Bahasa Inggris untuk pengelompokan beserta pengembangan kompetensi guru Bahasa Inggris. Nah, di sini catatannya login akan aktif setelah tanggal 12 Agustus karena ini akan mulai tesnya rentang antara tanggal 12 sampai tanggal 16. Dinonaktifkan setelah tanggal 16 Agustus 2024. Nah, di tanggal-tanggal tersebut kita bisa melakukan. Jadi, tinggal pilih saja mau di tanggal berapa. Kemudian waktunya bebas. Tinggal disesuaikan dengan kelonggaran waktu Bapak-Ibu semuanya. Nah, kemudian di bawah di sini ada detail. Tes ini adalah tes yang bergerasi 30 menit. Jadi, secara keseluruhan roughly itu kurang lebih 30 menit. Dan meresponnya menggunakan mouse, keyboard, microphone. Karena itu nanti ketika mengakses sistem ini atau mengakses tes ini, nanti akan ada pilihan atau pop-up yang memunculkan meminta izin menggunakan microphone, meminta izin menggunakan web. Kita nanti harus klik izinkan atau allow kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah sistem yang disarapkan, sistem minimalnya. Yang pertama, menggunakan laptop atau desktop PC. Jangan pakai HP ataupun tablet. Karena nanti kita akan mengetik dan mungkin tidak akan nyaman kalau menggunakan ponsel atau tablet. Jadi, lebih baik menggunakan laptop atau PC desktop. Kemudian, browser hanya Google Chrome. Google Chrome yang terbaru saja, silakan. Kemudian, cookie dan pop-up diaktifkan atau dipemolehkan. Operating system bisa pakai Windows, Mac OS, atau Ubuntu Linux. Nah, lalu kemudian tersedia webcam dan microphone. Kalau bisa untuk microphone, kita menggunakan headphone yang berkabel. Kenapa? Karena untuk yang menggunakan wireless atau yang Bluetooth itu, apapunnya rentan koneksinya. Barangkali misalkan baterainya habis, sehingga microphone-nya tidak bisa berfungsi dengan baik atau audionya tidak terdengar. Lalu RAM-nya disarankan yang 8GB ke atas. Kemudian, ini-nya, prosesornya i3, generasi ke-5 atau lebih tinggi. Internet minimal yang 1 Mbps, 1 Mbps atau bisa lebih. Kemudian, hindari menggunakan hotspot seluler. Jadi, tidak disarankan menggunakan tether dari HP. Lebih baik pakai Wi-Fi. Nah, di sini juga nanti kita akan punya luar link. Link yang pertama, untuk memverifikasi sistem. Ini adalah untuk mengecek apakah laptop kita sudah compatible atau belum. Sebenarnya, nanti ketika kita mengklik tautan untuk memulai tes, juga nanti akan ada verifikasi sistem lagi. Tapi ini untuk memastikan sebelumnya, supaya nanti ketika kita tes, ini kita sudah yakin bahwa laptop kita sudah compatible. Cara verifikasinya seperti ini. Kita klik bagian ini, verifikasi sistem. Nanti dia akan memunculkan tag baru. Yang masuk ke sini. Nah, lalu yang pertama akan dicek adalah kamera. Nah, kita akan mengizinkan ini. Allow on every visit. Kita pilih allow on every visit. Sehingga nanti kameranya akan terdeteksi. Mikrofon juga kita izinkan. Allow on every visit. Supaya nanti kita tidak repot-repot mengizinkan lagi. Nah, nanti akan dicek. Coba. Oke, kamera sudah checklist. Mikrofon sudah checklist. Browser checklist. Network ini menunggu sedang dicek. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, setelah kita sukses memverifikasi sistem, maka akan dicek background noise-nya. Seberapa banyak background noise yang ada di sekitar kita. sehingga nanti kita bisa melanjutkan ke verifikasi berikutnya. Misalkan di sini setelah ada muncul hitungan mundur, saya diminta untuk diam tanpa bersuara. Dan nanti sistem ini akan mengecek apakah ada background noise. Ada suara-suara yang bisa mengganggu. Nah, di sini ditemukan bahwa too much background noise. Bisa kita coba, di-try, dan dicek lagi apakah masih seperti ini atau tidak. Kalau masih muncul too much background noise, maka kita sebaiknya berpindah ke tempat yang lebih, apa namanya, lebih sepi, lebih jernih, lebih-lebih tidak terganggu. Atau kita ganti perangkat mikrofon kita atau headphone kita dengan yang noise reduction-nya atau pengurangan suaranya, keberisikannya itu bisa lebih bagus lagi. Sehingga bisa lebih jernih lagi. Kita coba dulu ya, retry. Ternyata masih too much background noise, jadi saya tidak bisa melanjutkannya. Ini saya harus berpindah ke tempat yang lain atau saya menggantikan headphone. Saya akan coba satu kali lagi. Oke, di sini everything looks fine. Please click next to proceed to test. Nah, salah satu trik yang saya gunakan ini adalah saya menggunakan headset. Nah, tapi headset-nya ini tidak saya gantung begitu saja. Tadi sebelumnya saya gantung begitu saja. Sehingga muncul, mungkin suara gesekan mikrofon dengan baju saya. Jadi, saya agak tarik ke atas si bagian yang mungkin ada mikrofonnya itu. Kemudian saya pakai paper clip. Kemudian saya jepitkan ke baju saya. Jadi, seperti clip on. Nah, kemudian, ya, bisa berkurang. Nah, kalau sudah begini, kita bisa berlanjut. Proceed. Di sini ada kalimat. To ensure that you'll be able to successfully run a test, we need to verify your system settings. Clicking proceed will take you through the system check. You'll be able to navigate between checks by clicking the navigation buttons at the bottom of the screen. Nah, di sini kita proceed. Nah, di sini juga bagian cookies, kita accept dulu. Lalu kita proceed. Nah, ketika ditanyakan which test are you taking, kita pilih written spoken. Karena nanti kita akan mengikuti four skill. Yang four skill itu adalah ada bagian listening-nya. Juga ada bagian speaking-nya. Jadi, ada dua bagian. Nah, di antara skill-skill itu nanti ada yang integrated. Listening juga dan writing juga. Atau listening juga dan reading juga. nanti kita pilih yang ini. Return spoken. Ini saya harus matikan dulu kameranya, karena nanti akan bisa menghambat. Saya open dulu. kita pilih return spoken. Jangan lupa tadi cookies-nya diterima dulu ya. Accept. Oke, success. Your software meets our requirements. Ini berarti kita sudah bisa melanjutkan ke test-nya. Kita akan mengecek koneksinya. Nah, di sini usahakan kita menggunakan Wi-Fi supaya lebih stabil dan minimal 1 MBps. 1 MB per second. Success. Your internet connection meets our requirements. Nah, sudah. Kita cek berikutnya. Ini adalah bagian text. I cek speaking. Cek cek headphone. Nah, next, let's check your headphone volume. Nah, di sebelah kanan atas ini ada tombol volume. Jadi, kalau kita mau melakukan membesarkan atau mengecilkan pakai volume yang ada di atas ini. Jangan pakai tombol atau jangan pakai keyboard atau pakai tombol lain selain ini. Karena nanti dianggap melakukan kecerangan. Oke, kita besarkan dulu volumenya. Dan kita klik play. kalau kita cek ininya, kita klik tombol play akan muncul suara. Seharusnya muncul suara. PLEASE set your headphone volume. To set your headphone volume, use the volume slider in the upper right-hand corner of the screen. Be sure to set your volume at a level that you can hear clearly. Remember, you can change your headphone volume at any time during this test by using the volume slider. Oke, sudah, itu terdengar dengan jelas, jadi tidak ada masalah, kita klik proceed. Nah, ini kita sudah bisa mikrofonnya, untuk audionya. Sekarang, kita cek mikrofonnya. Untuk mengecek mikrofonnya ini, kita hanya diminta untuk menghitung 1, 2, 3, 4 dalam bahasa Inggris. Tapi, pastikan garis ini ada di bagian berwarna hijau. This is a microphone check. If you use a microphone, keep it 3-5 centimeters away from your mouth. Do not touch the microphone. If you use a speaker phone, hold it 30-45 centimeters from your mouth. Please count aloud aloud from 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sudah microphone settingnya. Berikutnya, yang terakhir adalah yang terakhir adalah noise tadi. Sudah semua success, your system is comparable with person for web. Kita sudah cek semuanya verifikasi dan sukses berhasil tinggal kita lakukan testnya. Baik, kita sekarang akan mencoba practice testnya. Nanti untuk linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini ada 6 bagian ABCDEF dan masing-masing bagian itu di practice test ini hanya ada beberapa soal saja. Ingat, kita selalu accept cookies. Ya, accept all. Kiss-nya kita terima. Dan di bawah di sini ada try 6 sample questions together with different types of tasks. Ada 6 sample question-nya masing-masing satu bagian satu sample. Kita klik let's go. Di sini ada apa namanya requirement-nya. For the actual test, you will need a computer with a stable internet connection headset with a boom microphone. The microphone should be positioned 3-5 centimeter from your mouth. A quiet room without distractions. Remember, even a fan can be noisy. And enough time to complete the test. You will not be able to pause the test. So we have to have internet stabil. We have to have headset yang baik, yang berfungsi dengan baik, baik audio-nya maupun microphone-nya. Lalu juga di ruangan yang sepi, tidak ada gangguan suara, bahkan suara kipas angin. Karena kadang-kadang suara kipas angin sangat terdengar. Sehingga bisa menimbulkan gangguan suara. Dianggapnya nanti too much noise. Kemudian waktu yang cukup untuk mengerjakan tes. Karena waktunya itu dibatasi, nanti kita tidak bisa berpikir terlalu lama. Setelah muncul pertanyaan, sebaiknya langsung kita jawab. Oke, kita lanjutkan. Kita klik next. Nah, di sini tips for the speaking section. Ini ada beberapa tips untuk tes speaking-nya. Speak at a normal speed like you would during conversation. Bicara dengan kecepatan normal. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Jadi normal saja bagaimana kita kalau misalkan kita bercakap-cakap, kita ngobrol dengan orang. Speak like you're talking to a person on the phone. There is no need to speak too carefully or slowly. Jadi normal saja seperti kita ngobrol dengan orang lewat telepon. Tidak harus terlalu teliti, terlalu berlama-lama, tidak harus terlalu hati-hati, harus terdengar suaranya, harus jelas artikulasinya, tidak. Yang penting kita secara normal saja bagaimana, karena nanti akan dinilai juga oleh sistem ini. Dan volumenya normal, normal volume, not too loud, not too soft. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut. Oke, itu tipsnya, kita coba speaking section. Next. Ini untuk tips writing section. It's important to write clearly during the test. TV your responses for correct grammar, spelling, and punctuation. Ada beberapa yang membutuhkan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan grammar yang baik. Terutama ketika kita mengerjakan bagian reconstruction, menulis ulang paragraf dengan kalimat sendiri. Dan do not write in all capital letters, terutama kalau bagian yang isian. Kita mengisi kalimat yang kosong dengan satu atau dua kata. Itu kita jangan menggunakan semuanya pakai huruf kapital. Jadi kapital digunakan sesuai dengan aturannya. Kalau itu mengharuskan menggunakan kapital, maka gunakan kapital. Tapi kalau tidak mengharuskan kapital, jangan menggunakan kapital. And try to include as many details as you can in your responses. Do not copy the prompt. Jangan copas dari soalnya, karena terutama yang bagian reconstruction itu, kita harus mengulang dengan bahasa kita sendiri dan sebanyak mungkin informasi yang sudah disebutkan sebelumnya dimunculkan lagi di kalimat yang kita buat nanti. Berikutnya itu tips untuk writing. Berikutnya ini untuk overview-nya. Nah, overview-nya di sini ada enam bagian. Yang pertama repeat, mengulangi apa yang diucapkan oleh sistem oleh si person test ini untuk kita ucapkan lagi secara oral. Kemudian sentence builds ini mengurutkan kata-kata menjadi kalimat. Kata-kata akan disebutkan secara audio oleh sistem, disebutkan secara acak. Nanti kita mengurutkan kata-kata itu dan kita ucapkan sesuai dengan kalimat yang seharusnya. Kemudian conversations ini nanti akan ada percakapan pendek lalu di ujung ada pertanyaannya dan kita jawab secara oral lagi. Jadi ABC ini tiga-tiganya jawabannya atau responnya adalah oral speaking. Kemudian yang bagian D sentence completion ini kita mengisikan bagian yang kosong dengan satu atau dua kata satu kata kebanyakannya. Jadi kita isikan di bagian yang kosongnya dengan kata-kata yang sesuai. Nah ini membutuhkan apa namanya pemahaman kuasa kata yang lumayan dan juga kecepatan kita mengetik dan jangan lupa jangan terlalu terburu-buru sehingga nanti akan bisa menimbulkan kesalahan pengetikan kesalahan penulisan typo dan seterusnya. Jadi santai relax. Kemudian dictation dictation ini berarti ada kalimat diucapkan oleh sistem nanti kita tulis ulang ketik ulang nanti dikasih waktu dalam beberapa detik kemudian setelah itu lanjut ke soal berikutnya dan yang terakhir passage reconstruction ini akan ada satu paragraf kita diberi waktu kurang lebih 90 detik kalau tidak salah untuk membaca setelah 90 detik nanti paragraf akan hilang dan muncul kolom dimana kita harus mengisi kolom itu dengan kalimat yang paragraf yang isinya sama dengan paragraf yang tadi dengan kata-kata kita sendiri minimal informasi yang ada tadi disebutkan kita sebutkan ulang dan lebih baik tidak copas karena yang dilihat bukan bagaimana kita menghapal kata-kata yang tadi ada di paragraf sebelumnya tapi bagaimana kita merekonstruksi paragraf menjadi tulisan kita sendiri yang baru dengan kalimat-kalimat kita oke sekarang kita coba next part A repeat please repeat each sentence that you hear for example a voice says leave town on the next train nah untuk bagian A ini leave town on the next train bagian A ini kita mendengarkan sistem mengucapkan leave town on the next train lalu kita mengulang kalimat yang sama persis secara leave town on the next train sekarang kita coba if you are the last to leave can you turn out the lights if you are the last to leave can you turn out the light part B sentence builds now please rearrange the word groups into a sentence for example a voice says was reading my mother her favorite magazine and you say my mother was reading her favorite magazine nah ini yang bagian berikutnya ini sentence build ada kata-kata disebutkan tapi disebutkan secara acak kita mengulang lagi kata-kata itu secara oral dengan urutan yang seharusnya menjadi satu kalimat utuh nah kalau di bagian sebelumnya kita melihat ada yang ber-icon headset seperti ini lalu ada satu lagi yang ber-icon speech bubble nah sebelum muncul icon speech bubble di layar kita atau yang berwarna biru ini jangan dulu berkata apa-apa karena nanti akan di apa namanya akan dicatatnya atau direkamnya setelah muncul icon speech bubble jadi tunggu sampai muncul yang berwarna biru ini speech bubble seperti ini baru kemudian kita ngomong kita ucapkan kata yang seharusnya atau kalimat yang seharusnya begitu juga untuk yang bagian B dan C jadi tunggu sampai speech bubble-nya muncul baru kita menjawab respon kita coba yang sentence build ini the presenter a few minutes will be the presenter will be in a few minutes part c conversations you will hear a conversation between two people followed by a question give a short simple answer to the question for example you hear lucy can you come to the office early tomorrow sure what time 730 would be great when you hear what will lucy have to do tomorrow morning you say go to the office early or she will go to the office at 730 oke untuk bagian yang ini yang conversation ini kita akan mendengarkan percakapan pendek antara dua orang dan di bagian akhir akan ada pertanyaan kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan secara oral lagi ya untuk bagian ABC jawabannya atau responnya adalah oral kita coba sekarang are you too sick to go to work today no but if I get any worse I'll come home early okay let me know if you need anything what will the man do if he feels worse he'll come home early part A sentence completion please type one word that best fits the meaning of the sentence type only one word you will have 25 seconds for each sentence click next when you are finished for example you see it's tonight bring your sweater then you type cold nah untuk sentence completion ini sentence completion ini ada kalimat yang kosong kemudian kita isi dengan satu kata satu kata saja ternyata hanya satu ya tidak dua satu kata saja dan kita hanya punya waktu 25 detik untuk satu kalimat kalau sebelum 25 detik berakhir kita bisa klik next lanjut ke kalimat berikutnya oke kita coba jangan lupa tidak menggunakan kapital kalau tidak seharusnya dan karena ini bukan kalimat kita tidak perlu punctuation tidak perlu tanda baca titik koma tanda tanya dan seterusnya siali kalau memang seharusnya ada tapi kalau untuk sentence completion ini tidak waktu sudah habis maka akan langsung berakhir atau kita bisa langsung klik next part E dictation please type each sentence exactly as you hear it you will have 25 seconds for each sentence pay attention to spelling and punctuation click next when you are finished after 25 seconds your work will be saved automatically for example when you hear can you work on Monday you type can you work on Monday nah untuk bagian E ini yang dictation ini ya seperti bagaimana kita kalau apa namanya didikte kita mendengarkan orang berbicara kemudian kita tulis ulang kita ketik sesuai dengan apa yang di ucapkan sebelumnya tapi yang perlu diperhatikan disini adalah yang pertama huruf kapital kapan kita menggunakan huruf kapital kemudian tanda baca apa tanda baca yang harus kita pakai di kalimat itu kemudian juga kata yang kita ketikan memang betul sesuai dengan apa yang di ucapkan contohnya disini can you work on Monday cannya ini karena karena kalimat pertama maka huruf pertamanya besar Monday nama hari huruf pertamanya kapital besar kemudian di ujung karena ini pertanyaan pakai question mark pakai tanda tanya kita coba ke soal bagian ini I'll try to send materials early but I can't guarantee anything at this moment nah ini saya pakai kalimatnya sesuai dengan yang saya dengar I'll dan seterusnya pakai tanda baca koma dan seterusnya F passage reconstruction you will have 30 seconds to read a paragraph after 30 seconds the paragraph will disappear from the screen then you will have 90 seconds to reconstruct the paragraph using your own words and your own words your answer will be scored for clear and accurate content not word for word memorization after 90 seconds your work will be saved automatically for example you read the text for 30 seconds then the text disappears next you reconstruct the paragraph using your own words you have 90 seconds untuk bagian yang terakhir ini untuk bagian yang terakhir ini bagian F passage reconstruction kita punya 30 detik membaca paragraf setelah itu kita akan menulis ulang dalam 90 detik jadi membacanya hanya diberi waktu 30 detik untuk membaca paragrafnya lalu kita harus mengingat-ingat poin-poin yang ada di paragraf itu kemudian setelah itu kita tulis ulang dalam bentuk paragraf menggunakan kata-kata kita sendiri jangan lupa kita hanya punya waktu 90 detik menggunakan kata-kata yang clear yang jelas akurat kemudian juga pakai tanda baca grammar yang sesuai ingat ini bukan tentang menghapalkan kalimat jadi disebutkan di sini not word for word memorization jadi tidak perlu menggunakan kata yang betul-betul harus sama enggak yang penting intinya atau poin-poinnya kita dapat oke sekarang kita coba nah itu kalimat yang kita temukan di passage ini paragraf ini kita punya waktu 30 detik untuk membacanya mengingat-ingat poin-poin yang ada di paragraf itu sejeni nanti kemudian kita tuangkan dalam paragraf kita sendiri menggunakan kata sendiri kita coba oke here we go terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah habis, that's complete. Congratulations. Click finish to submit your test. Nah, nanti soalnya total itu ada kurang lebih kalau tidak salah 6 bagian. Jadi masing-masing perbagian itu adalah kurang lebih sekitar 5 menit. Cuma untuk jumlah soalnya saya lupa lagi ada berapa per part. Ada yang banyak. Misalkan untuk yang mengulang, hanya mengulang itu ada beberapa banyak. Untuk beberapa soal yang butuh waktu lebih lama, seperti passenger construction itu hanya beberapa, hanya 2 atau 3 kalau tidak salah. Dan yang lainnya jadi beragam ya, sesuai dengan waktu atau durasi yang dibutuhkan. Oke, itulah contoh test, person test yang akan Bapak Ibu lalui di asesmen awal PKGBI 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan sukses semuanya mendapatkan hasil yang maksimal sehingga nanti kita bisa belajar di level yang seharusnya atau yang sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa betul-betul mengembangkan kompetensi Bapak Ibu semua, kita semua. Sehingga kemampuan kita dalam berbahasa bisa lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Like video ini. Berikan komentar, tanggapan, pertanyaan. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.